Intro Perang Dunia Ketiga versus Perpanjangan 3 Tahun atau Periode Ketiga. Intinya semuanya ada tiganya deh. Apapun modelnya, ternyata semuanya perang. Yang pertama, Perang Militer. Yang kedua, Perang Egonik Mat yang berkuasa. Ingin diperpanjang dengan cara tidak demokratis. Pertama, senjatanya bedil. Yang kedua, senjatanya dengan membentuk opini. Melalui beberapa pemimpin partai plus pakai media dan buzzer. Partai-partai yang menyadari bahwa dari survei, ternyata kepopuleran mereka turun. Pada panik, daripada ada pemilu, lebih baik tambah 3 tahun lagi karena itu biayanya murah. Juga pejabat yang banyak melakukan penumpukan kekayaan dengan jabatan dan kebijakan. Pengen nambah lagi 3 tahun. Biar bisa tambah banyak menumpuk cuannya. Biar bisa tambah banyak menumpuk hartanya. Yang bisa dibawa ke akhirat buat nyogok malekat. Juga biar cukup waktu untuk menghilangkan jejak penumpukan kekayaan pribadi dan kelompoknya tersebut. Partai besar, dua yang utama. Hasil surveinya, ternyata tidak turun. Keduanya, nggak setuju diperpanjang. Orang mereka bisa berpeluang ambil jabatan tertinggi tersebut. Ngapain setuju nambah 3 tahun, apalagi 3 periode? Amit-amit. Jangan sampai begitu terjadi. Begitu kata mereka. Di sisi istana yang penuh dengan puja-puji kepada pejabatnya yang semua informasi harus bagus, merasa tidak ada lawan yang pantas memimpin Indonesia selain orang yang sederhana dan baik. Maka orang di sekelilingnya menambah hembusan puja-puji kepada pemimpin tertinggi. Kenapa nggak 3 periode sekalian? Kalau perlu tambah 3 tahun, baru tambah 3 periode. Ini keren. Toh, 80% suara partai besar di tangan kita. Itulah libido orang di sekeliling yang saat ini menjabat dengan enaknya karena bisa bermain semaunya. Ingin sang pemimpin tertinggi berkuasa terus dan apapun diusahakan. Enak mereka saat ini yang sedang menjabat karena bisa memainkan dalam tanda petik kebijakan-kebijakannya. Karena sang terpilih, sang tertinggi, tidak terlalu detail memahami konteks proyek-proyek dan permainan anggaran anak buahnya. Tapi, eits, ntar dulu. Dua partai terbesar teratas suaranya yang kalau di total suaranya mencapai kurang lebih 33%. Nggak maulah. Jadi, suara perpanjangan jabatan 3 periode tidak akan memenuhi kurum. Tidak akan sampai 2 per 3. Maka, rencana perpanjangan 3 tahun atau tambahan 3 periode kemungkinan tidak terjadi. Tidak terjadi. Sulit dan tidak mungkin. Walau libido penguasa saat ini pada mau. Tapi, mimpi tambahan 3 tahun itu hanya mimpi basahan remaja. Jadi, bagaimana solusinya? Mungkin lebih baik konsolidasi. Bagaimana nanti di tahun 2024 calon yang jadi, dalam tanda petik sekali lagi, adalah orang dari kelompok besar yang 80% ini yang mereka saat ini sedang otak atik gato dan berbagi-bagi di antara mereka untuk 5 tahun ke depan sampai 2029. Prabowo Puan, Ganjar Sandi, Anis Erka, Ridwan Kamil semua satu perahu sekarang. Saya ulangi lagi. Semua satu perahu besar mereka saat ini. Percaya deh, Wong bodo ngaku pinter ini walaupun dewa mabok jurusnya. Kalau yang ngeh akan benang merah tarikan analisanya, pasti pada setuju maksudnya bos meni ini. Ada banyak benernya dan sering tepat kejadiannya. Balik ke para calon. Kemudian, calon-calon itu terus dipasangkan bolak-balik enam-nama itu bisa Anis, Puan, Prabowo, Ganjar, macem-macem di otak atik aja pokoknya. Kompromi-kompromi terus dilakukan. Lobby-loby, gue dapat apa, gue ngerjain apa, terus di otak atik. Kalau kita bertanya, mana ada yang mikir misalnya bagaimana minyak goreng murah dan tersedia untuk rakyat di seluruh Indonesia segera? Bagaimana menghindari kenaikan harga dan inflasi akibat perang berkepanjangan dan dunia jadi perang dunia? Bagaimana KKB Papua selesai? Bagaimana melihat KKB ini? Adakah intelijen asing bermain karena Barat merasa diambil haknya? Karena semua proyek mineral diambil ke Tiongkok? Misalnya begitu. Nggak ada yang analisa begitu. Nggak ada yang mikirin. Misalnya lagi, bagaimana kalau Rusia menang perang dan konsolidasi kekuatan Rusia baru dengan Tiongkok, dengan Tiongkok tersebut dan akan menyerang Amerika. Dunia kemudian akan mempunyai tiga aksis. G3, Rusia, Tiongkok, Amerika. Dan bagaimana Indonesia bisa berenang di antara ketiganya tanpa dimakan hidup-hidup dan menjadi pembersatu ketiganya dan menjadi negara lebih besar dari ketiganya? Nggak ada yang mikir gituan. Nyampe juga kagak. Mana ada yang mikir? Sekali lagi, dan siapa yang mikir seperti itu? Ya hanya Newman yang mikirin langkah-langkah tersebut walau terlihat halu, namun arahnya jelas. Kembali ke politik 2024, apa yang terjadi kalau hanya ada satu pasang calon presiden dan wakil presiden karena sudah terjadi kompromi dan konsolidasi sehingga calon seberang, siapapun mereka, nggak akan dapat perahu. Lawannya, kertas kosong. Yang terjadi adalah, Indonesia tidak akan berubah. Tetap akan gini-gini aja. Pemerintahnya akan semakin represif menekan, makin otoriter, dan makin tidak tumbuh ekonominya karena terlalu sentralisasi dan kelompokisasi. Gila, susah banget ngomongnya. Rakyat tetap bebas memilih, namun propaganda pembenarannya masif diarahkan ke kelompok besar. Fakta yang lain, yang kecil-kecil, dihilangkan. Ujungnya, tidak akan ada peluang kemajuan yang akan terjadi. Ah, kok jadi pesimis amat seakan kalau mereka yang sudah 7 tahun ini menjabat akan membuat Indonesia hartanya hilang? Belum tentu. Buktinya, walaupun semua harga-harga naik, minyak goreng, negara penghasil, sawit terbesar di dunia, hilang dari peredaran, tingkat kepuasan penduduk di atas 70 persen. Hebat nggak tuh? Mungkin kalau minyak goreng ada, murah, bebe murah, listrik gratis, tingkat kepuasannya 120 persen, sampai negara tetangga pun puas. Karena kepuasan 70 persen itu, banyak yang bilang, info dari bosmen, banyak hoaks, komen-komennya orang mutu, dan cuma ketakutan dari Wong Bodong, aku pinter berasumsi saja. Jadi, lanjut deh, kalian menjabat. Gue mantau perang dunia ketiga aja deh, mudah-mudahan Putin selon, hajar tembak-tembakin roket ke negara-negara NATO lainnya di perbatasan seberang Ukraina. Pasti ambiar dunia, dan old mind pasti bingung karena perang dunia ketiga terjadi. Ada yang ngomong, presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjurumuskan. URRA! 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 Terima kasih